Inilah kondisi asrama mantan karyawan PT Wana Bangun Agung yang terbakar pada Rabu Malam. Ada 50 kepala keluarga yang tinggal di sini. Kamis pagi beberapa warga mencoba mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Salah satunya Samsul, yang rumahnya rata dengan tanah. Anak-anaknya terpaksa tidak sekolah karena tidak ada pakaian seragam dan peralatan sekolah yang dapat diselamatkan. Arta benda sih habis lah semua ya, karena api itu cepat gitu melambat. Kalau jiwa sih semua selamat lah. Ya belum bisa sekolah lah, karena kebakaran habis semuanya. Kira-kira yang dibutuhkan apa nih bangun sekarang? Ya mungkin ya untuk anu sih ya ibaratnya untuk kebutuhan pokok lah ya. Hal serupa juga dirasakan oleh Amik yang harus merelakan dua unit sepeda motornya hangus di lalap api. Ia hanya berusaha menyelamatkan diri saat api menghanguskan rumahnya yang bersebelahan dengan rumah yang menjadi sumber kebakaran. Orang meke-mekke gitu. Mereke ya? Iya. Jam berapa gitu? Sengah 11. Nah terus ketika abang dengar orang tia-tia gitu itu gimana? Apa yang abang lakukan? Saya langsung menyelamatkan diri saya. Apa yang abang, barang-barang abang apa yang gak bisa selamat? Enggak ada sama sekali. Apa-apa aja bang yang dibakar yang berharga? Cuman motor dua, TV satu, HP. Habis semua bangnya? Oh ya. Kebakaran di asrama PT WBA bukan baru kali ini terjadi. Ini adalah kebakaran yang ketiga. Penyebabnya pun diduga sama hubungan arus pendek listrik. Para korban kebakaran berharap ada bantuan berupa tempat tinggal sementara untuk mereka. Para korban juga membutuhkan pakaian layak pakai karena hampir semua harta benda mereka telah menjadi arang. Sam Sulhardi, Kompas TV Selamat menikmati.